Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan beruntung Di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari ini Hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak Sebelumnya untuk lebih Mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan beruntung di hari ini Selasa tanggal 11 Juli Tahun 2023 Ini yang pertama adalah untuk teman-teman Teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Aries akan berpotensi Mendapatkan keberuntungan Di poin yang pertama memang sebelum Kita berbicara soal keberuntungan Bagi teman-teman Aries di hari Selasa Tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Bagi Zodiac Aries kamu juga harus Waspada berhati-hati Dengan beberapa hal yang ada di sekitar kamu Karena apa masih ada kemungkinan besar Beberapa perkara yang muncul Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Karena ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries secara usaha Dan juga pekerjaan Masih ada beberapa orang Yang bisa mencari permasalahan dengan kamu Bisa menciptakan Permasalahan di dalam kehidupan kamu Tapi ya beruntungnya Di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Bagi teman-teman Aries pun Kamu juga dalam kondisi yang mampu Kamu dalam kondisi yang sanggup gitu loh Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan semua perkara-perkara Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya walaupun ada masalah Kamu cukup beruntung Bisa menyelesaikan masalah itu Dengan sebaik-baiknya Dan di keberuntungan yang kedua Secara kondisi rezeki Adanya Seven of Pentacles Ini memang juga akan menggambarkan Situasi yang baik Menggambarkan situasi yang cukup positif Secara rezeki kamu Masih ada rezeki-rezeki yang baik Masih ada rezeki-rezeki yang lancar Yang tentunya bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Jadi ya apapun yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Ya tetap bersyukur Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan yang positif Di dalam Kerezekian kamu Jadi ya memang masih ada Rezeki-rezeki yang positif Ada rezeki-rezeki yang luar biasa Yang tentu saja bisa diterima Dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Dan inilah sisi keberuntungan Aries di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal beruntung adalah Zodiac Aquarius Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Representasinya apa? Dari kedua kartu ini Ada energi yang cukup baik ya Yang besar kemungkinan Akan didapatkan Oleh teman-teman Aquarius Di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Karena apa? Di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Memang kamu punya energi yang bagus Kamu punya energi yang bisa kita katakan Sangat luar biasa sekali Ada kemampuan yang bagus Menyelesaikan masalah Dan kamu juga pada hari Selasa ini Bisa fokus pada satu tujuan Sehingga apa? Tujuan itu bakal tercapai Tujuan itu bakal terwujud Di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Jadi ya saya rasa Emang energi yang baik Energi yang positif Tentu saja Ini juga akan menghadirkan Situasi-situasi yang positif Yang akan bisa diterima Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Aquarius Tetap bersyukur pada posisi Di hari Selasa ini Kamu punya tujuan yang bakal tercapai Karena adanya energi yang positif Yang bisa diciptakan Oleh teman-teman Aquarius Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Kamu juga punya pendirian yang kuat Di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus selalu bisa bersyukur Harus selalu bisa bersyukur Dengan hal-hal yang baik Selalu bisa bersyukur Dengan hal-hal yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Pendirian yang kuat Akan membantu kamu Menciptakan Hal-hal yang baik Termasuk di dalam Mengambil sikap Mengambil keputusan Dan juga beberapa Hal yang lainnya Dan keuangan kamu Di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Kamu juga akan merasakan Situasi yang baik Secara kondisi keuangan Kamu tidak perlu merasa khawatir Tidak perlu untuk merasa cemas Karena masih ada Hal-hal yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Bisa kamu dapatkan Pada posisi di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Jadi tetap bersyukur Bersyukur Dan selalu bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan Yang nyata Dengan hal-hal yang positif Yang bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kerezekian kamu Dan secara pengeluaran pun Juga teman-teman Aquarius Bisa untuk mengerim Terkait dengan Posisi pengeluaran kamu Jadi ya Kamu tidak perlu Untuk merasa khawatir Tidak perlu Untuk merasa cemas Dengan apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang bakal beruntung Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Nah kenapa? Teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Dari kedua kartu ini Memang ya Bagi teman-teman Virgo Posisi yang paling terpenting Adalah kau bisa Untuk menjaga Segala kebaikan-kebaikan Untuk tetap Hinggap Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Ada tiga faktor Keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Pertama Secara kondisi keuangan Bagi Virgo Kau masih akan Merasakan adanya Rezik yang baik Di hari Selasa ini Walaupun ya Harus diakui Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Tetapi bagi Virgo sendiri Di hari Selasa Tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Kamu juga akan Terus merasakan Adanya situasi Yang baik Adanya situasi Yang lancar Yang tentunya Bakal kamu terima Dan juga Bakal kamu dapatkan Di dalam kondisi Keuangan Kau bisa untuk Mengerim Dan juga meminimalkan Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Dalam kehidupan kamu Itu merupakan Hal yang cukup bagus Itu merupakan Hal yang cukup penting Bagi teman-teman Virgo Dan yang kedua Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara posisi usaha Dan juga pekerjaan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara posisi usaha Dan juga Secara posisi pekerjaan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu tidak perlu Merasa emosional Dengan beberapa Hal yang ada Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Apapun yang terjadi Apapun yang kamu Rasakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga harus Terus bersyukur dengan posisi yang baik Dengan posisi yang lancar Penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi Terbebani memang iya Tapi kamu cukup mampu untuk menjaga emosi kamu Sehingga ada kemampuan yang baik Ada kapasitas yang positif Yang tentunya bisa didapatkan oleh teman-teman Virgo Dan terakhir adalah secara hubungan asmara Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Teman-teman Virgo mampu untuk menjaga posisi hubungan asmara kamu dengan baik Sehingga bahwa ketika kamu mampu menjaga hubungan asmara kamu dengan baik Maka ya secara otomatis Ini akan menimbulkan situasi-situasi yang positif Akan menimbulkan situasi yang baik Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kamu juga cukup mampu untuk sabar Cukup tenang dan dewasa Menyikapi beberapa masalah yang muncul Di dalam posisi asmara kamu Jadi ya dari poin-poin inilah yang akan berpotensi Menimbulkan kebaikan, keberuntungan di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Virgo adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus ya Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus dari representasi kedua kartu ini Di poin yang pertama yang mendasari keberuntungan bagi teman-teman Taurus adalah secara posisi keuangan Suka tidak suka? Bagi teman-teman Taurus memang kamu merasakan adanya situasi yang cukup baik secara finansial Tetapi sisi negatifnya adalah Di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Bagi teman-teman Taurus kamu juga sangat merasakan Adanya beberapa indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam posisi keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin memang bagi teman-teman Taurus kamu juga harus waspada Kamu juga harus betul-betul berhati-hati dengan beberapa indikasi pengeluaran yang ada di dalam kehidupan kamu Karena apa? Kalau kita berbicara soal posisi pengeluaran Memang ya di hari Selasa ini bakal terjadi Beberapa peningkatan-peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jadi ya sebisa mungkin bagi teman-teman Taurus ya harus waspada Harus berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah bisa merugikan bagi teman-teman Taurus itu sendiri secara finansial Dan kemudian yang kedua Di dalam usaha dan juga pekerjaan Kamu punya alasan yang kuat ya untuk bagaimana menyelesaikan beberapa perkara yang muncul Sehingga dengan alasan yang kuat inilah yang akan memberikan keberuntungan Kemampuan yang baik untuk menghadapi beberapa problem yang terjadi Dalam usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik Saya rasa ini juga merupakan hal yang positif Yang tentu saja bisa diterima dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus ya tetap bersyukur Tetap bersyukur dan harus selalu bisa bersyukur Dengan kapasitas yang bagus Dengan kapasitas yang luar biasa yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Dan asmara kamu pun juga cukup baik-baik saja Sehingga dari alasan ini bagi teman-teman Taurus Kamu akan bisa untuk merasakan keberuntungan di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Ini adalah hari keberuntungan banget nih Bagi teman-teman Libra Karena apa? Pertama secara kondisi emosi, ego dan juga segala macam hal-hal uring-uringan yang terjadi Teman-teman Libra mampu untuk menjaga sisi keseimbangan yang baik di dalam kehidupan kamu Dan dengan sisi keseimbangan yang baik yang ada di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di sini ya saya rasa memang kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur dengan keadaan yang positif Bersyukur dengan keadaan yang baik Yang tentunya bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan dalam posisi kehidupan kamu Dan secara kondisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga terus bersyukur Karena apa? Masih ada sisi keuangan yang bagus Masih ada sisi keuangan yang luar biasa Yang tentunya bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga harus terus bersyukur bagaimana keuangan yang seimbang, stabil Menghadirkan keberuntungan di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Jadi ya terus bersyukur Ini merupakan gambaran keberuntungan kamu Dan ditambah lagi dengan hubungan Asmara yang baik Saya rasa ini juga akan semakin menguatkan kebaikan-kebaikan yang terjadi Di kebaikan-kebaikan yang positif yang ada di dalam posisi keberuntungan Teman-teman Libra di hari Selasa 11 Juli tahun 2023 ini Dan kemudian selanjutnya Zodiac terakhir yang bakal beruntung adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di bulan kelahiran kamu ini memang untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu cukup merasakan ada banyak sekali keberuntungan-keberuntungan yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus selalu bisa untuk bersyukur dan terus bersyukur dengan hal-hal yang baik Bersyukur dengan hal-hal yang positif yang hadir di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya biar bagaimanapun Di sini saya melihat bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga harus terus bisa untuk mensyukuri Dengan rezeki-rezeki yang baik Mensyukuri dengan rezeki-rezeki yang lancar yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya biar bagaimanapun Kamu juga dalam kondisi yang cukup mampu Di hari ini Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 Untuk menyelesaikan beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Dalam usaha, dalam pekerjaan Teman-teman Leo selalu bisa Teman-teman Leo selalu mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul Masalah-masalah yang terjadi dengan sebaik-baiknya Jadi ya saya rasa ini tidak terlalu menjadi kekhawatiran Dan yang kedua Secara posisi rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Secara posisi rezeki Kamu harus terus bisa untuk bersyukur dengan posisi rezeki kamu Karena apa? Di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 ini Sampai dengan beberapa hari ke depan Saya rasa kamu juga punya skala prioritas yang cukup baik Terkait dengan posisi rezeki kamu Dan ketika teman-teman Leo punya skala prioritas yang baik Maka ya secara otomatis Ini akan menimbulkan hal yang positif Akan menimbulkan hal yang baik Di dalam kondisi kehidupan pengeluaran kamu yang terkendali Dan saya rasa ketika ini bisa terjadi Maka ya otomatis ini akan menimbulkan situasi yang baik Akan menimbulkan situasi yang positif Di dalam kehidupan kamu Dalam situasi finansial Dan ditambah lagi dengan hubungan asmara yang positif Saya rasa ini juga akan menghadirkan situasi yang baik juga Di dalam kondisi kehidupan kamu Tidak usah terlalu merasa cemas Tidak usah terlalu merasa khawatir Dengan beberapa situasi yang ada di dalam hubungan asmara Karena apa? Setidaknya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dalam keadaan yang positif Kamu juga berada dalam satu keadaan yang baik Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan asmara kamu Jadi saya rasa inilah keberuntungan Leo Dan 6 Zodiac ini Bakal berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan di hari ini Hari Selasa tanggal 11 Juli Tahun 2023 ini Resonat tidak resonat Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan oleh teman-teman sekalian Adal baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian-hatian Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh